Ketiga perkataan yang perangkusi doangnya adalah perempuan namanya Apa namanya? Raha Sathat Atau Syarifah Uda'il Apa namanya? Nanti dimikah oleh Habib Datang dari India Namanya Sayyid Abdullah Az-Makon Kalau saya bahas Habib, saya akan mudah Habib Az-Makon Nikah dengan Syarifah Uda'il Jadi Nanti punya putera namanya Syarifah Uda'il Atau Sunan Uda'il Jadi Tenggung Uda'il itu Kalau dari ibu Cucu Mengerang Kalau dari ayat Ahli Laiti Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Jalan Allah wa'iyakum min ahlil khairi wa sahada fiddin wa dunia wal ahirah amin Allahumma amin Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia berbahagia di akhirat Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa bersabar Bisa dingin kepalanya walaupun menyaksikan ternyata apa-apa tidak seperti yang kita harapkan Amin Allahumma amin Pada peristiwa sebelumnya kita akan melihat ada pernyataan-pernyataan Yaisaid Agil Siroj Ketika sedang dikunjungi atau sedang ada pertemuan dengan Tubagus Nurfadil atau Tubagus Mugi Ketika beliau menyerahkan sertifikat nasab atau wijazah atau apalah Dan disitu kan Yaisaid Agil Siroj mengatakan belum Ini baru penelitian Ketika ada narasi bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Baalawi Bukan dari Azmat Khan Dan Yaisaid Agil Siroj ketika itu mengatakan Apakah nanti akan membahas nasab Atau mengomentari temuan ini Kata beliau ya kan gak mesti bicara nasab Sebetulnya saya yakin beliau tidak akan bicara nasab Tapi ini kok tidak seperti yang kita harapkan Beliau atau tidak seperti yang kita prediksikan ya Kok beliau bicara nasab Tetapi Yang lebih mungkin tidak seperti yang dibayangkan Entah dibayangkan siapa ya Dibayangkan kebanyakan orang di lapak saya mungkin Atau di Youtube itu Kebanyakan komentator Kok ternyata pernyataan kayak Yaisaid Agil Siroj ini Malah menegaskan sekali ya Bahwasannya orang tua atau Ayah Anda dari Sunan Gunung Jati itu adalah Habib Azmat Khan Saya ulangi lagi Habib Azmat Khan atau namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan dari India Jadi kita bisa tahu ya Kita bisa menyimak Kita bisa memahami bagaimana pendapatnya Atau apa yang diakini oleh Yaisaid Agil Siroj Tidak sama dengan yang diakini oleh Tubagus Mugenur Fadil Tidak sama dengan yang diakini oleh Kihaji Imaduddin Jelas itu ya Jelas Tidak perlu lagi berpolemik masalah ini Bahkan kata beliau tidak perlu dibahas Ini sudah selesai Begitu ya Begitu Jadi dari rentetan narasi beliau Di depan duriah Wali Songo menegaskan Walaupun ini tidak bicara Wali Songo secara keseluruhan Tapi bicara yang paling disoroti Yaitu Sunan Gunung Jati adalah Ibunya bernama Rara Santang Putri dari Raja Siliwangi Putri yang ketiga Yang namanya Syarifah Mudaim Menikah dengan Sayyid Abdullah Azmat Khan Habib dari India Itu kurang jelas apa ya Kita harus gentle ya Kita harus menerima ya sudah Bukan bicara benar salah Tapi kita menerima dulu kenyataan Bahwasannya ternyata Ketua Umum PBNU Gus Yahya Menegaskan bahwa Habaib itu Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas ya As-Sawadul A'dom Pendapat ulama terbesar ya Mayoritas ulama atau Ya ulama NU lah Ya Allah wa'alam Kalau yang tidak ikut itu ulama mana ya Kemudian ini ya Ketua PBNU yang sebelumnya Yai Syed Agil Syiroj Menegaskan dengan penegasan yang sama Bahwa Sunan Gunung Jati itu Zuriyah Nabi Bahwa beliau itu adalah putra dari Sayyid Abdullah Azmat Khan Habib dari India Itu sudah saya kira sudah tidak perlu seret-seret Nama Yai Syed ya Untuk mendukung kalian itu Yang anti-anti itu Yang pro-pro ke Haji Madudin Dan anti Nasab Habib Tidak perlu seret-seret Kayak Syed Agil Syiroj Mendukung lah Motong-motong ceramah beliau lah Kenapa? Karena disini di momentum yang paling tepat Beliau menyampaikan apa yang beliau yakini Itu sudah luar biasa ya Padahal disitu ada Kayak Haji Madudin Ada yang Sorban Merah itu Itu Bagus Mogi Ada disitu Dan disebelahnya Yai Syed itu Habib Salim Jindan Jadi Habib Salim Jindan itu Wakil Tanvidya NU Di DKI Jakarta Jadi Marilah kita itu Kalau berpolemik tentang apapun Ketika memang ternyata yang kita pikirkan Tidak dikonfirmasi oleh kenyataan Kita harus terima keadaan Oh ternyata begitu Ya sudah Nah begitu ya Saya yakin nanti Yai Syed ini juga akan dibully Karena ada pernyataan beliau itu Yang mirip-miriplah dengan Mbak Alawisasi Tapi saya bahas nanti di bagian selanjutnya Ini kita fokus Di Ketika sebelumnya saya memberikan clue Memberikan semacam challenge Memberikan semacam Apa ya bahasanya ya Analisa-analisa Bagaimana nanti Kejadiannya di haul Wali Songo itu Apakah ada Apakah akan ada presentasi Penemuan Haji Madudin Nasab Balawi Batal Wali Songo ternyata dibohongi oleh Belanda sejarahnya Ternyata bukan Balawi Oh ternyata Jauh panggang daripada api Jauh sekali panggangnya dimana Apinya dimana Ini kenyataannya ya Malah disitu semakin dipertegas Tawasannya Apa yang diteliti oleh Musa Al-Kadim itu saudaranya Ali Al-Uroidi Asmat Khan itu dari jalur Ali Al-Uroidi Jadi sudah berpisah jalur di atas Jadi dari Ali Al-Uroidi itu turunannya Muhammad Al-Akbar Terus Isa An-Nakib Terus Ahmad Al-Muhajir Terus Alwi Terus Muhammad Terus Alwi Terus Muhammad Kalau tidak salah begitu ya Sohib Mirbat Terus Kholik Qosam Terus kebawahnya itu Alwi Dan Alwi ini adalah Amul Fagi Punya saudara bernama Ali Dan dari Ali inilah Ada anak yang bernama Fakih Mokodab Jadi sudah berbeda jauh Dengan Musa Al-Kadim Begitu ya Itu kenyataannya Ya perkara kamu tidak percaya ya silahkan Perkara menurut kamu Kiah Said Agil Syur ini Budak Yaman juga ya silahkan Perkara menurut kamu Ya Said Agil ini juga Ternyata korban Doktrinasi para Habib Ya silahkan Ya tapi kan Kok semua orang jadi salah Kalau berbeda gitu Kok semua orang dianggap bodoh Kalau berbeda itu Sekelas Profesor Ya Said pun Akan dianggap bodoh Akan dianggap Budak Yaman Korban doktrin Takut kualat Ya silahkan Tuh bodoh dan pintar itu Bukan masalah dianggap Apalagi masalah merasa Ya Bukan bukan itu ya Bodoh dan pintar itu Ukurannya jelas Kamu mau merasa Mau menganggap itu Tidak ada urusan Allahumma adina Ada sabit Bukan